Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu yang hadir pada sesi Rabuan Online Center for Bioethics and Medical Humanities pada siang hari ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan acara siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, amin Baik, sebelum masuk ke acara utama mungkin kami persilahkan kepada Prof. Yati Sunarto untuk memberikan sambutan singkat begitu Prof, sebelum dimulai acara Terima kasih Mbak Dufa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa, pendengar dari ini hari Rabuan acara Rabuan dari Center for Bioethics and Humanities atau sekarang kita sebagai UNESCO Chair untuk mendengarkan atau join diskusi bersama Dr. Arida Utani dengan topik yang nanti akan diutarakan oleh Dr. Arida untuk mempersingkat waktu kami persilahkan, kami undang Dr. Arida Utani untuk memulai rupa-rupanya sudah banyak yang join Silahkan, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada moderator Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maturnuwan sangat, Prof. Yati Sebelumnya perkenalkan Bapak dan Ibu saya Puspa Saya akan membantu memandu acara eksposisi yang kita hari ini Baik, sebelum Saya mohon untuk share screen nih sebentar Baik, tema Rabuan online CBMH pada siang hari ini adalah Jogja bebas pasung freeing shackles for people with mental disorders Kita sudah hadir bersama kita di sini pembicara narasumber yang sangat istimewa ya yang juga berkesempatan untuk menjadi narasumber Rabuan online di minggu yang lalu begitu, jadi tema yang minggu lalu dan minggu ini merupakan tema yang satu rangkaian begitu Pembicara kita hari ini adalah Dr. Arida Utani, MKES Dan beliau seperti yang mungkin sudah kita ketahui bersama beliau saat ini merupakan Head of Women's Empowerment, Child Protection, and Population Control Office Juga Nanti selain Dr. Arida, kita juga akan bergabung di sini seorang diskesan, yang ini pasti sudah kita tidak asing juga Dr. Dr. Roni Triwirasto, spesialis kedokteran jiwa beliau merupakan dosen di bagian ilmu kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM dari tahun 2000 sampai sekarang anggota unit penanggulangan dan penanganan Nafsa UGM dari tahun 2002 sampai sekarang dan juga merupakan sahabat karib begitu dari Center for Bioethics and Medical Humanities Baik Bisa terdengar dokter, tapi agak jauh sedikit Jadi mungkin bisa agak lebih dekat begitu Oke, oke, oke Kalau di sini Ya, lumayan Lebih keras Ya, ya Ini Ini Bentar saya Buka naruh mana ya Selamat siang Ibu dan bapak kalian Jadi Terima kasih Ini semuanya sudah bisa hadir di pertemuan ini Dibihukur kakak Tawas Nabi Wa Ta'ala Kalau kita semua bisa dipertemukan Di dalam acara Siang hari ini Maturnuan Trawak Yati Saya bisa berbagi Kemudian Saya bisa mengingat kembali Yang dulu Dulu ini Pekerjaan saya Saya jadi ingat karena Sejujurnya kita hari ini Kita akan bicara tentang Bagaimana melepas pasum Saya ingat pada tanggal 7 Oktober tahun 2010 Jadi 10 tahun yang lalu Itu Bu Menteri Endang Setiap Lingsik itu mengadakan rapat Di Jakarta Bersama seluruh Tickholder Untuk merencanakan bagaimana Indonesia bebas pasum Dan kebetulan juga Pencanangannya itu tanggal 10 Oktober Bu Yati Jadi 10 Oktober itu Sebenarnya Dicanangkan Bebas pasum Indonesia bebas pasum Tahun 2010 Jadi ini sebetulnya Sudah 10 tahun yang lalu Dan Saya kemarin berpikir Wah ini Saya ingin Melihat Apakah Pasum itu Masih ada Atau Apa yang sudah Saya kerjakan Bersama teman-teman dulu Itu sekarang Sudah jauh-jauh Lebih Bisa bermanfaat Bagi Masyarakat Untuk menerima Saudara-saudara kita Yang sebelumnya Tepatasi ini Baik Ibu bapak sekalian Kalau kita Lihat Sebagian besar Dari negara kita itu Kondisinya seperti ini Ini kalau Kita lihat Mereka hidup di Kepian sungai Daerah-daerah Kumuh Dan Tidak menutup Kemungkinan Ternyata Pasum itu juga Terdapat di daerah-daerah Seperti ini Ini kalau kita lihat Ini di daerah kita sendiri Mungkin Rakyatip Persa ini daerah mana Ini di salah satu rumah ini Salah satu Ini kalau Dilihat kan Seperti tumbukan Ini Ada Pasum Nah ini kalau Bisa lihat Ternyata Di kota Di tepian sungai Jode Kita ingat Teman-teman dulu Ya Yang Masih di tengah kota Ada Kasus pasum Biasanya pasum itu kan Di Di desa Di daerah-daerah Yang jauh Ternyata Di tengah kota Kita waktu itu Temukan ada Kasus pasum ini Nah kalau kita lihat Ternyata Gangguan jiwa Atau Shisofenia Di Indonesia Itu Jogja itu Menempat Di tempat Kedua Setelah Bali Nah ini mungkin PR PR kita bersama Bagaimana Menyelesaikan Kasus-kasus Gangguan jiwa ini Jadi Masih Masih tinggi Kasus kita Nomor 2 Setelah Saya enggak tahu Yang lain ini Yang lain ini Kecil karena Tidak ada datanya Atau memang Gimlahnya kecil Nah ini Kalau kita lihat Dari hasil Riskes Dat Tahun 2018 Jadi Sebelumnya Tahun 2010 Itu Memang Tidak ada Data Apalagi Terkait Dengan Pasum Kalau kita Lihat dari Riskes Tahun 2018 Ini Menunjukkan Prevalensi Shisofrenia Di Indonesia 6,7 Per seribu Rumah Tangga Jadi Di tiap Seribu Rumah Tangga Ini Ada 6,7 Anggota Rumah Tangga Yang Mengidap Shisofrenia Dan Penyebarannya Yang tertinggi Adalah Di Bali Dan Yogyakarta Nah Ini Mungkin Nanti Shisofrenia Bisa juga Menambahkan Apapun Jogja Dulu Selalu Kalau Dibilang Ah Masa Jogja Tinggi Nah Kalau Tinggi Betul Gimana Ya Karena Mungkin Bagus Juga Datanya Tercatat Sehingga Muncul Data kita Jadi Yang Tertinggi Secara Umum Hasil Reserja Ini Juga Sudah Dipabrik Tahun 2018 Ini Banyak Juga Yang Karena Tidak Minum Obat Jadi 48,9% Tidak Minum Obat Secara Util Nah Selain Itu Juga Terdapat Masalah Yang Mana Pengidap Sistofrenia Atau Psikosis Ini Oleh Keluarganya Tidak Menutup Kemungkinan Adalah Dipasung Ini Sekitar 14% Bahkan Mungkin Kalau Tidak Dipasung Di rumah Kemarin Baru Saja Tiga Hari Yang Lalu Ada Orang Di Sekitar Rumah Saya Datang Ketempat Saya Saya Itu Mau Nitipkan Anak Saya Di Rumah Sakit Kok Sekarang Itu Hanya Bulan 15 Hari Artinya Mereka Tidak Siap Untuk Menerima Kasih 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 Dengan Disofreni Nah Ini Saya Ambil Dari Waktu itu Menteri Kesehatan Dr. Endang Sahayu Masalah Kesehatan Jiwa Itu Tidak Semata-mata Berhubungan Dengan Aspek Klinis Saja Tetapi Lebih Banyak Menyangkut Pada Masalah Sibu Sosial Yaitu Sigma Masyarakat Seperti Yang Minggu Kemarin Saya Sampaikan Bahwa Memang Sulit Stigma Menghilangkan Stigma Di Masyarakat Ini Bahkan Mengubah Nama Orang Gila Menjadi ODGB Orang Dengan Gendong Jiwa Itu Sulit Sekali Masyarakat Sekarang Masih Menyebutnya Saja Masih Menyebut Orang Gila Atau Pengedan Juga Masalah Sekerasan Nah Ini Sekarang Ini Apalagi Di Era Pandemi Ini Masalah Kekerasan Apalagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ini Sudah Meningkat Belum Lagi Upaya Bunuh Diri Ini Dari Teman-teman Sudah Jermanat Bunuh Diri Masih Sudah Ini Data Dari Rizka Seja Kalau Kita Lihat Prevalensi Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Yang Mengalami Genduan Di Kisukrenia Ternyata Ternyata Memang Begul Rumah Tangga Dengan Gangguan Kisukrenia Yang Pernah Dipakung Ternyata Memang Di Perjosaan Itu Cukup Tinggi Dibandingkan Di Perkotaan Tidak Menutup Kemungkinan Di Perkotaan Itu Juga Ada Ini Terkait Dengan Akses Layanan Dan Sumber Daya Kesehatan Waktu Itu Di Tahun 2011 Itu Belum Semua Rumah Sakit Umum Mempunyai Layanan Psikiatri Atau Seperti Saat Ini Kalaupun Di Kabupaten Itu Punya Rumah Sakit Kalau Tipe Punya C Itu Yang Sipede Tidak Ada Psikiaternya Atau Ada psikiaternya Tapi Tidak Dijamin Kemudian Baru 10% Puskesmas Yang Memiliki Layanan Kejahatan Jiwa Jumlah Psikiater Di Seluruh Indonesia Juga Jumlahnya Baru Sekitar 600 Orang Dan Berdistribusi Secara Merata Kemudian Perawat Jiwa Perawat Jiwa Umumnya Adalah Perawat Umum Bukan Perawat Jiwa Maka Untuk Menjadi Perawat Jiwa Kami Kemarin Sudah Saya Sampaikan Pada Situ Kemarin Mengadakan Percepatan Bagaimana Supaya Ada Perawat Jiwa Dan Kalau Mereka Harus Sekolah Meninggalkan Tempat Itu Sulitian Mereka Kita Buatkan Tempat Di Rumah Sakit Jiwa Untuk Yang lainnya Bisa ikut Menambah Satu Satu Tahun Jadi D3 Menjadi D4 Khusus Jiwa Karena Memang Penanganan Jiwa Ini Khusus Kemudian Kemudian Juga Dengan Pelatihan Pelatihan Yang Dikus Terkait Dengan Kesehatan Jiwa Di Masyarakat Kedua CMHM Kemudian Mental Health Nursing Nah Apa Upaya Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa Yang pertama Adalah Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Di Buskesmas Dan Rumah Sakit Ini Kita Melakukan Pelatihan Bagi Petugas Atau Perawat CMHM Dan Kadar Saya Ingat Waktu Itu Dulu Di Rumah Sakit Yang Bekerja Sama Untuk Pelatihan Perawat Itu Hanya Citar 6 Institusi Pendidikan Dan Waktu Saya Tinggal Itu Sudah 36 Institusi Kemudian Juga Melatih Para Kadar Bahkan Kadarnya Kalau Punya Kasus Yang Dibawa Ke Rumah Sakit Maka Kadar Diundang Pada Latihan Kadar Di Rumah Sakit Nah Syukur Alhamdulillah Waktu Itu Karena Kita Banyak Juga Membantu Kadar Untuk Meningkatkan Kapasitas Kadar Juga Kauh-kauh Sampai Di Tingkat Kesmas Itu Waktu Itu Kami Sampai Diberi Gedung Khusus Untuk Diklat Kemudian Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terutama Pada Keluarga Ini Juga Sangat Penting Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Jadi Masyarakat Itu Tidak Boleh Tabu Saya Selalu Beritahu Kita Harus Memandaikan Masyarakat Jadi Masyarakat Itu Jangan Dibuat Bodoh Masyarakat Itu Harus Diberi Pengetahuan Supaya Dia Mau Menerima Supaya Dia Bisa Terlibat Di Dalam Mengelola Kodara Sudara Kita Dengan Gangguan Jiwa Sebetulnya Gangguan Jiwa Ini Sama Dengan Yang Lainnya Kalau Di Istilah Sosial Itu Disabilitas Mental Jadi Termasuk Di Dalam Disabilitas Mental Kemudian Ini Juga Upayanya Meningkatkan Sistem Rujukan Waktu Itu Memang Belum Terstruktur Belum Ada Sistem Yang Mengatur Terkait Dengan Rujukan Keberatan Jiwa Ini Dan Kemudian Ada Upaya Untuk Mengintegrasikan Dengan Program Kesehatan Yang Lainnya Atau Program Sudahnya Program Kesehatan Tetapi Program Mungkin Sosial Pendidikan Di Integrasikan Nah Waktu itu Saya Melihat Mulai Karena Saya Di rumah sakit Saya Melihat Bahwa Pasien Yang Dilawat Di rumah Sakit Setelah Dia pulang Itu langsung Keluar Dari Pansal Jadi langsung Pulang Padahal Di rumah sakit Itu ada Tiga komponen Ini Ada Inpatient Jadi Rawat Inap Ada Tawa jalan Dan Ada Ini Satu Unit Yang Waktu itu Mati tanda Jadi Unit ini Dulu Tidak Diminati Untuk Komunisi Mental Health Jadi Silahnya Apa itu Kesehatan Masyarakat Nah Dulu Pasien pulang Itu langsung Dari sini Ke Komunitas Langsung Dikembalikan Ke Masyarakat Bahkan Kadang-kadang Yang pulang Pada keluarga Ini Pusketmas pun Tidak tahu Apalagi Rumah sakit Kabupaten Sama sekali Tidak Tidak tahu Ada UBG Yang Sudah Selesai Terawatan Dan Dikembalikan Kepada Keluar Nah Karena Seperti itu Maka Terjadi Kasus-kasus Yang Setelah Mereka Lepat Dari Pasung Kemudian Dirawat Di rumah sakit Akhirnya Dikembalikan Ke masyarakat Dan Dipasung Kembali Jadi Dipasung Kembali Di sini Sehingga Kami Waktu itu Mengubah Sistem Di dalam Rumah sakit Itu sendiri Jadi Kalau ada Pasien Tiga Komponen Ini Harus Saling Terkait Bahkan Waktu itu Kami juga Membentuk Adanya Klinik Untuk Perawat Jadi Mereka Tidak harus Dengan Dokter Tapi Bisa Dengan Perawat Dan Kalau mereka Pulang Atau Dikembalikan Ke Komunitas Itu Wajiban Rumah sakit Untuk Memberikan Atau Mengembalikan Pasiennya Kepada Skesmas Dan Menginformasikan Juga Kepada Rumah sakit Sehingga Antara Skesmas Dengan Rumah sakit Itu juga Terjalin Satu Sistem Untuk Tau Oh Ternyata Di daerah Saya Itu Ada Pasien Yang Sudah Keluar Dari Rumah sakit Wujudkan Tertinggi Nah Dengan Berjalannya Waktu Ternyata Di Kabupaten Rumah sakit Kabupaten Itu Sudah Melalui Ada Keper Kepiatan Di Skesmas Itu Juga Sudah Ada Psikolog Dan Perawat Dia Nah Ini Yang Menjaga Untuk Supaya Pasien-pasien Itu Tidak Kembali Ke Rumah sakit Namun Demikian Kita Tidak Meninggalkan Juga Peran Dari Kader Yang Ada Di Selain Itu Kita Juga Membuat Waktu Itu Model Untuk Mendeteksi Ini Melalui Diskesmas Jadi Diskesmas Mungkin Ada Dr. Eti Kita Melatih Perawat-perawat Diskesmas Itu Dengan CMHN Community Mental Health Nursing Nah Nah Di Desa Itu Ada Tokoh Masyarakat Kemudian Di Dusun Itu Ada Kaden Nah Ini Di Dalam Pelatihan CMHN Itu Ini Juga Kita Dibatkan Sehingga Nanti Ini Bisa Beri Kemudian Bagaimana Kita Melepas Pasung Ini Waktu Itu Jadi Pasung Ini Saya Ingat Sekali Di 2010 Setelah Dicanangkan Indonesia Bebas Pasung Tapi Saya Waktu Itu Berpikir Ini Bukan Karena Program Tapi Karena Jonya Sedara-sedara Kita Yang Dipasung Ini Kan Harusnya Mempunyai Hak Yang Sama Dengan Yang Lain Untuk Mendapatkan Rapi Dan Dia Juga Mendapatkan Kebebasan Untuk Bisa Berfosialisasi Dengan Masyarakat Kemudian Waktu Itu Saya Masyarakat 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 Kesehatan Saya bilang Kepala Dinas Ini Harusnya Kita Punya Data Pasung Kenapa Pasung Yang Ada Di Juga Itu Nanti Jadi Problem Politik Jadi Rame Kalau Ada Data Itu Kalau Kita Tidak Punya Data Pasung Ya Gimana Kita Akan Menyelesaikan Pasung Akhirnya Saya Waktu itu Mencoba Ke Pemda Ke Biru Ketra Ke Biru Ketra Waktu itu Sama Juga Lawang Barang Orang Digolek Kok Digolek Digolek Ya Sudah Akhirnya Saya Mentok Tapi Mungkin Dalam Benar Saya Ini Gimana Caranya Kita Bisa Mendapatkan Data Pasung Ini Ini Kan Kasus Yang Harus Kita Selesaikan Kemudian Sekuruh Alhamdulillah Waktu itu Malah Justru Saya Kok Dipindah Ke Rumah Sakit Diwa Begitu Saya Sampai Di Rumah Sakit Diwa Saya Tanya Ini Rumah Sakit Diwa Pusat Perujukan Diwa Punya Data Pasien Siwa Yang Dipasung Tidak Ada Di rumah Sakit Tidak Ada Data Saya Tanya Rumah Sakit Pendidikan Rumah Sakit Pendidikan Punya Enggak Data Pasien Yang Dipasung Tidak Punya Oke Kalau Memang Semua Enggak Punya Saya Coba Mendekat Waktu itu Ke Babda Babda Punya Enggak Biaya Untuk Melakukan Survey Pasung Waktu itu Babda Juga Agak Takut Takut Ini Nanti Kalau Tahu Ada Kasus Pasung GDI Apa Tidak Mencemarkan Nama Gubernur Saya Bilang Justru Gubernur Akan Terangkat Namanya Masalah Kita Bisa Menyelesaikan Kasus Pasung Ini Tapi Ternyata Babda Tidak Punya Uang Saya Bilang Ya Sudah Punyanya Berapa Ya Kalau Bu Harida Mau Ya Ini Cuma Ada 20 Juta Mungkin Mas Hardoko Mbak Adi Nabi Cuma 20 Juta Saya Diminta Melakukan Sertif Pasung Ya Kalau Sertif Enggak Bisa Akhirnya Kami Waktu Itu Bersama Ska Dengan Di Bagian Psikiatri Bagaimana Kita Caranya Bisa Mendapatkan Data Pak Ini Ya Sudah Seadanya Dengan Uang 20 Juta Itu Kita Lakukan Mapping Saja Akhirnya Kita Lakukan Mapping Di Lima Kabupaten Kota Bekerja sama Dengan Teman-teman Psikiatri Yang Ada Di Kabupaten Kota Untuk Melakukan Mapping Kasus Pasung Adakah Kasus Pasung Di Masing-masing Kabupaten Kota Tidak Banyak Yang Diketemukan Waktu Itu Sekitar 29 Kasus Saya Bilang Dengan Teman-teman Di Rumah Sakit 29 Ini Yang Kita Temukan Pasti Lebih Dari Ini Ini Hanya Kasus Pasung Fisik Pasung Kan Ada Mas Nah Kemudian Sudah Dapat Datanya 29 Saya Bingung Juga Si Data Terus Saya Sampaikan Siapa Semua Takut Untuk Mengeluarkan Data Ini Karena Terkait Dengan Sigma Tadi Jadi Nanti Mempengaruhi Pejabat Wali kota Bupati Bahkan Sampai Akhirnya Saya Bersama Berbeda Saya bilang Berbeda Gimana Saya sudah Punya Data Kasus Pasung Ini Mau Diapakan Bu Saya Ingin Bisa Menyelesaikan Atau Mengentaskan Pasung-pasung Pasung Ini Tapi Gimana Caranya Bisa Sampai Ke Kabupaten Akhirnya Kita Undang Waktu Itu Bapeda Kabupaten Kota Dan Provinsi Dari Situ Disampaikan Ini Ada Data Pasung Di Masing-masing Kabupaten Sehingga Kita Sudah Punya Data Oh Tahu Di Daerah Sana Di Mana Itu Sudah Ada Tapi Hanya 29 Kasus Pasung Nah Setelah Kita Punya Data Di Daerah Yang Ada Kasus Pasung Angkat Desa Di Setempat Kita Komunikasi Dengan Sikesmas Termasuk Perawat CMHN Jadi Perawat CMHN Memang Sebelumnya Sudah Dilatih Kemudian Rumah Sakit Bersama Perawat Kemudian Kader yang Ada Dan Perangkat Desa Mengunjungi Rumah Keluarga Pada Saat Kita Mengunjungi Rumah Keluarga Saja Itu Yang Namanya Tetangganya Sudah Takut Semua Waduh Ini Yang Dipasung Mau Dilepas Saya Ingat Sekali Tetangganya Pada Datang Kemudian Tanya Kok Dilepas Dibu Mau Dilepas Lagi Mereka Semua Takut Saya Tanyakan Teman-teman Sikesmas Coba Dilihat Kira-kira Tetangganya Itu Ketakutan 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 Sekali Coba Di Tensi Tensinya Sudah Naik Tetangga Tetangganya Itu Saya Bilang Tidak Ini orangnya Akan kita Bawa Ke Rumah Sakit Jadi Kita Menyiapkan Lingkungan Rumah Dari Keluarga Itu Kita Beritahu Makanya Disitu Ada Perangkat Lista Ada 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 Nah Kita Mengundingi Otik Kemudian Kita Setelah Menyiapkan Lingkungan Keluarga Baru Kita Mengundingi ODGC Untuk Dilepas Pasung Dan Diterapi Di Rumah Sakit Ini Juga Tidak Mudah Ini Orang Di Ada Ada Beberapa Kasus Awas Kalau Sampai Dia Yang Saya Ancam Adalah Super Ketakannya Tapi Untungnya Beliau Sabar Jadi Akhirnya Mereka Mengikut Dilepas Dimandikan Kemudian Dibawa Ke Rumah Sakit Nah Setelah Dibawa Ke Rumah Sakit Diterapi Kemudian Setelah Dia Membaik Mau Minum Obat Dan Kelihatan Bagus Dan Kita Juga Selalu Mengadakan Yang Namanya Family Gathering Jadi Minggu Kemarin Juga Saya Sampaikan Program Family Gathering Ini Sangat Mending Apalagi Pada Kasus Pas Ini Dan Bahkan Kadang-kadang Tidak Hanya Keluarganya Tapi Kadang-kadang Mereka Mengajak Kader Di Daerah Semuanya Dan Kemudian Tugas Dari Tadi Unit Ini Adalah Menyiapkan Lingkungan Bersama-sama Busketmas Dan Perangkat Desa Serta Kader Yang ada Di Wilayah Itu Untuk Mereka Mau Menerima Kembali ODGC Ini Supaya Nanti Kalau Lingkungan Itu Menerima Maka ODGC Ini Tidak Kembali Dipasung Nah Kasusnya Kembali Dipasung Karena Lingkungan Itu Tidak Menerima Misalnya Mereka Di Sengetan Bali Sengetan Nah Ini Kita Harus Siapkan Keluarga Dan Lingkungannya Setelah Keluarga Dan Lingkungannya Siap Menerima Baru ODGC Dikembalikan Kepada Keluarga Istilahnya Dikembalikan Kepada Keluarga Dengan Pendampingan Kader Dan Teman-teman Dari CMHM Itu Sebenarnya Tadi Dari Rumah Sakit Dari Kekasmas Merawat CMHM Kemudian Kader Terangkan Desa Itu Mengunjungi Tempat Ini Melihat Kondisi Ini Masih Masih ada Kekasian Kakinya Sampai Kecil Padahal Harusnya Mereka Bisa Jalan Mereka Malah Mengalami Gampuan Fisik Jadi Jadi Fisiknya Juga Terkenan Ini Juga Yang Saya Pernah Lihat Itu Kasian Sekali Mereka Itu Layaknya Seperti Binatang Jadi Memberi Makannya Saja Kadang-kadang Ditaruh Seperti Ini Tiring Di Letakkan Di Bawah Kemudian Ditinggal Malam Ditutup Jadi Tapi ya Bagaimana Masyarakat Tidak Menerima Bahkan Ada yang Di hutan Itu Teman-teman Tugak Menemukan Di hutan Kita itu Ditutup Ditutup Ditimbun Dengan Daun-daun Supaya Tidak Kelihatan Di Ikat Di Pohon Pasung Kita Ini Juga Di Baru Ini Saya Terima Foto Yang Masih Ada Di Kita Nah Dari Perjadian Ini Dari Bagaimana Kita Melepas Pasung Ini Kemudian Saya Lihat Kembali Ke Bagaimana Hubungan Antara Provinsi Jadi Minas Kesehatan Provinsi Yang membawai Rumah Sakit Biwa dan Rumah Sakit Pendidikan Ini Dengan Kabupaten Binas Kesehatan Kabupaten Yang membawai Rumah Sakit Kabupaten Kesehatan Kesehatan Komunitas Nah Kemudian Kita Kalau pasien itu Di Di Konvensi itu ada Ini di Kemah Sakit Jiwanya Ada Pelayanan Pelayanan Kesehatan Jiwa Ada Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat Ada Beberapa Yang Menganggap Bahwa Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat Itu bukan Urusan Rumah Sakit Rumah Sakit Itu urusannya Yang Di Rumah Sakit Ada Yang Ini Seperti itu Tapi Kalau Saya Rumah Sakit Hospital Tidak Harus Di Dalam Rumah Sakit Tapi Rumah Sakit Bisa Kontribusi Kepada Masyarakat Kemudian Ada Integrasi Kesehatan Jiwa Ini Juga Di Inisiasi Oleh Rumah Saki Jiwa Kemudian Desa Perjaga Sehat Jiwa Kemudian Perawat PMHN Dan Melakukan Berhubung Pasien Atau Pasien Yang Disembalikan Kesehatan Ini Dulu Tidak ada Hubungan Sama Sekali Antara Provinsi Dengan Kabupaten Terkait Dengan Kasus Kesehatan Jiwa Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Ternyata Di Kabupaten Di Rumah Sakit Kabupaten Itu Juga Ada Yang Kesebuah Layanan Kesehatan Jiwa Di Rawat Jalan Karena Dulu Kita Minta Setiap Rumah Sakit Menyediakan Lima Tempat Tidur Untuk Gangguan Jiwa Itu Mereka Seberatan Mereka Meminta Untuk Rawat Jalan Sada Kalau Sudah Rawat Inap Itu Harus Dikirim Rumah Sakit Rumah Sakit Kemudian Di Rumah Sakit Kabupaten Itu Juga Kalau Dilakukan Pelatihan Juga Ada Perawat CMHN Dan Di Puskesmas Ini CMHN Dan SSJ Ini SSJ Desa Siaga Jahat Jiwa Ini ada Beberapa Desa Yang Memang Kita Setiap Mungkin Nanti Ada Teman-Teman Yang Dari SSJ Bisa Ini Sekarang Merupakan Satu Sistem Kita Ini Harusnya Menjadi Satu Sistem Jadi Kalau Ada Rizukan Ini Dari Baik Itu Dari Sini Jadi Pasien Itu Tidak Perlu Kalau Tidak Bawa Darurat Ya Tidak Harus Langsung Ke Rumah Sakit Kita Kalau Bukes Mas Bukes Mas Bisa Rumah Sakit Dan Ini Sekarang Sudah Menjadi Satu Kalau Enggak Salah Bahasa Ini Sistem Kusik Saya Kira Itu Bapak Moga Moga Nanti Ada Teman-teman Dari Baik Kabupaten Kota Yang Mungkin Kita Ingat Lagi Apakah Ini Sistem Sudah Jauh Lebih Bagus Semoga Moga Sejauh Lebih Terus Karena Waktu Itu Saya Hanya Ingin Bagaimana Mereka Mendapatkan Hak Yang Sama Seperti Orang Sakit Yang Lainnya Nyatanya Mereka Tidak Menikmati Sudara Sudara Tidak Tidak Dib 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 Saya Kira Itu Ibu Bapak Kalian Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Kesempatan Ini Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Banyak Dokter Adida Terus paparannya Sangat menarik Sekali Kami Persilahkan Kepada Bapak Dan Ibu Apabila Ada Pertanyaan Atau Komentar Bisa Memanfaatkan Kolom Chatbox Langsung Saja Kalau begitu Kami Persilahkan Kepada Anggapan Dulu Kepada Kepada Dokter Menanggap Kami Persilahkan Kepada Dokter Roni Untuk Melanjutkan Terima kasih Mbak Belum Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Yang Terhormat Para Guru Besar Sekalian Dan Para Disini Para Pesertai Sepertar Rabuan Yang Terhormat Bu Arida Lama Tidak Ketemu Bu Arida Ini Dulu Saya Berjibaku Dengan Bu Arida Waktu Zaman-zaman Dengan Dinas Provinsi Ya Bu Arida Ya Macem-macem Mengegulkan Proses Rehabilitasi Dan Sebagainya Sangat Berbahagia Sekali Siang ini Saya berkesempatan Untuk bisa Sedikit sharing Sebenarnya Sebenarnya Saya hanya Cerita Dengan Apa Yang Sudah Kami Kerjakan Waktu Itu Semasa Bu Arida Masih Menjabat Sebagai Direktur Maupun Kepala Di Gracia Juga Di Dinas Kesehatan Jadi Waktu Itu Kita Sudah Sampai Ke Beberapa Tahap Yang Tukup Luar Biasa Sebenarnya Waktu Yang Pertama Yang Mungkin Akan Saya Titik Fokusnya Adalah Pada Pasien-pasien Dengan Gangguan Ya ODGC Istilahnya ODGC Di dalam Undang-Undang Kita Ada Istilah ODGC Dan ODMK Jadi Orang Dengan Gangguan Jiwa Dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan Agak Sedikit Berbeda Karena Kalau Orang Dengan Masalah Masalah Kejiwaan Nanti Akan Ada Kecenderungan Mengalami Sesuatu Yang Lebih Berat Tetapi Kalau Orang Dengan Gangguan Jiwa Sudah Jelas Dia Ter Diagnosis Dengan Gangguan Jiwa Maka Saat Itu Akan Ada Suatu Proses Dimana Pada Saat Terapi Ada Tiga Hal Yang Kemudian Kita Bisa Kita Bisa Pahami Yang Pertama Adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa Itu Dia Apakah Masih Capable Kemudian Apakah Dia Incapable Atau Maka Dia Apakah Dia Malah Disable Karena Perbedaan Ketiganya Akan Membuat Suatu Proses Dimana Hal-hal Yang Terkait Dengan Management Selanjutnya Ini Hubungannya Dengan Pasung Juga Ini Menjadi Sulit Juga Saat Seseorang Dengan Indikator Capable Maka Dia Masih Bisa Bekerja Masih Bisa Kemudian Full Mandiri Masih Bisa Tetapi Kalau Kemudian Dia Terjadi Suatu Disabilitas Maka Perlu Tambahan Sesuatu Nah Yang Terjadi Sekarang Adalah Banyaknya Situasi Yang Inable Inabilitas Nah Inilah Yang Kemudian Terjadi Sekarang Ini Bahwa Inabilitas Ini Ini Menjadi Suatu Hal Yang Sangat Luar Biasa Sekali Karena Apa Kemudian Terapi Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Secara Umum Bukan Petugas Kesehatan Itu Sepemahaman Mereka Termasuk Salah Satunya Kemungkinan Adalah Adanya Suatu Pemasukan Itu Yang Pertama Itu Bahwa Ada Perang Dengan Gangguan Jiwa Ada Yang Capable Ada Yang Disable Ada Yang Inable Mana Yang Kemudian Nanti Akan Menjadikan Perbaikan Yang Cukup Baik Yang Masih Capable Yang Mempunyai Kapabilitas Yang Perbaikannya Separuh Separuh Nanti Ada Disabilitas Kalau Yang Inabilitas Perbaikannya Sedikit Sekali Dan Ini Yang Sering Jadi Patokan Bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa Tidak Bisa Sembuh Yang Dilihat Yang Inable Padahal Yang Capable Sama Yang Disable Lebih Banyak Dibanding Yang Inable Ini Yang Kemudian Menjadi Stigma Salah Satunya Kenapa Kekangguan Jiwa Ini Sering Sekali Dipandang Sebelah Mata Kalau Saya Istilah Saya Tidak Dipandang Sebelah Mata Tidak Dipandang Dengan Mata Tidak Pernah Dipandang Ataupun Didengar Yang Kedua Adalah Bahwa Suatu Proses Dimana Salah Satunya Disebut Dengan Pasung Atau Restrain Tadi Itu Kita Suga Harus Pahami Dari Dua Sisi Baik Dari Sisi Petugas Kesehatan Dari Sisi Kebijakan Pengambil Kebijakan Atau Dari Sisi Keluarga Atau Lingkungan Pada Saat Ketidak Berdayaan Ketidak Mampuan Maka Salah Satu Hal Yang Mungkin Bisa Dilakukan Oleh Masyarakat Itu Bisa Jadi Satu Satunya Kita Kami Lakukan Di Suatu Provinsi Di Kalimantan Barat Suatu Kabupaten Di Kalimantan Barat Itu Kalau Mau ke RSJ Itu Dia Berangkat Selasa Nanti Pulang Kamis Jadi Kalau Dia Selasa Berangkat Itu Kira-kira Perjalanan 15 jam Pasti Akan Menginap Dulu Menginap Di Dekat RSJ Kemudian Besok Paginya Dari RSJ Itu Periksa Siang Pulang Nanti Perjalanan 15 jam Lagi Itu Kemudian Baru Sampai Rumah Lagi Kamis Padahal Kalau Dua Minggu Sekali Yang Terjadi Berarti Dua Minggu Sekali Dia Harus Meluangkan Tiga Hari Untuk Tidak Bekerja Untuk Sewa Mobil Macem-macem Nah Ini Mungkin Yang bisa Dilakukan Masyarakat Kayak Gitu Ini Halal Yang Kita Lihat Di Masyarakat Langsung Makam Apakah Yang Kemudian Dilakukan Itu Hanya Semata-mata Restrain Dari Sudut Pandang Kesehatan Saja Atau Memang Kita Secara Apa Ya Sosial Secara Apa Secara Lingkungan Masyarakat Ini Kita Harus Melihat Nah Ada Lagi Kemudian Apakah Restrain Ini Hanya Melulu Physical Restrain Apakah Ada Suatu Memang Itu Diharapkan Ada Suatu Perilaku Perilaku Yang Restriktif Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Itu Tidak Boleh Itu Sebenarnya Kalau Dari Seki Restrain Sama Saja Banyak Tidak Bolehnya Sama Saja Dengan Restrain Banyak Sekali Contoh Terkait Dengan Masalah Hal Hal Terkait Dengan Restrain Yang Tidak Restrain Suatu Ketika Beberapa Belas Tahun Yang Lalu Saat Baru Jadi Spesialis Saya Pernah Diajak Kemagelang Salah Seorang Pasien Saat Itu Karena Ini Keluarga Dari Keluarga Dari Teman Saya Sehingga Kemudian Saya Yang Datang Kesana Kemudian Saya Periksa Ternyata Dia Disediakan Rumah Sendiri Kemudian Kunci Dibawa Oleh Keluarganya Makan Disediakan Apa-apa Disediakan Minum Sedihkan Dan sebagainya Disediakan Tapi Dia Di rumah Sendiri Tidak Ada Ditemani Tapi Satu rumah Rumahnya Besar Dan Bukan Rumah Yang Bukan Rumah Yang Jelek Seperti Sebagi Rumah 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 Bagus Di Suatu Pinggiran Di Daerah Magelang Apakah Ini Suatu Restrain Ini Sebagai Pertanyaan Ini Dengan Terkait Yang Kedua Yang Ketiga Ini Adalah Pembiayaan Kesehatan Sebenarnya Karena Kalau Kemudian Kita Bicara Masalah Kemasungan Bisa Jadi Ini Diawali Dari Suatu Pemikiran Bahwa Kadang Biaya Biayanya Besar Kalau Diobati Dan Seterusnya Ini Harus Membawa Ke Rumah Sakit Biaya Pembawa Rumah Sakit Belum Obatnya Kalaupun Dia Dengan Apa Health Insurance Pun Membawanya Ke Rumah Sakit Kadang Harus Disewakan Mobil Harus Bareng Bareng Dan Seterusnya Ini Yang Menjadi Masalah Mending Di Restraint Dari Masalah Pembijayaan Ini Bisa Kemudian Berkembang Lagi Karena Lebih Banyak Yang Indirect Cost Dibandingkan Yang Direct Medical Cost Untuk Gangguan Yang Seperti Ini Sehingga Kadang Masyarakat Itu Masih Beranggapan Memang Ya Kami Hanya Bisa Melakukan Ini Melakukan Yang Lain Tidak Bisa Ini Mungkin Menjadi Suatu Tantangan Sebenarnya Bagi kita Semua Termasuk Pengambil Kebijakan Nah Yang Terakhir Sebenarnya Adalah Implikasi Dari Apa Yang Kemudian Pemasungan Ini Sendiri Karena Di Kedepannya Banyak Sekali Cerita-cerita Seperti Saya Juga Juga Punya Pasien Dia Tangannya Itu Bekas-bekas Di Tali Jadi Yang Menali Itu Bukan Keluarganya Jadi Setelah Dia Kontrol Setelah Minum Obat Kemudian Dia Mengikat Dirinya Sendiri Di Di Rumahnya Dia Ikat Dirinya Sendiri Dengan Panjang Bukan Tali Tapi Rantai Dengan Rantai Dia Ikat Rantainya Dia Kunci Sendiri Kemudian Kunci Dia Serahkan Kunci Pada Saat Saya Tanya Selalu Pada Saat Saya Kontrol Selalu Saya Tanya Kenapa Mas Melakukan Itu Karena Dia Khawatir Kalau Pada Saat Dia Kehilangan Kontrol Dan Mengamuk Itu Dia Tidak Bisa Mengendalikan Diri Dan Dia Merugikan Orang Di Sekitarnya Maka Lebih Baik Saya Meristrit Sendiri Itu Perjadian Benar Dan Ini Ada Beberapa Kasus Tidak Hanya Satu Dua Kasus Ada Beberapa Kasus Yang Memang Begitu Implikasi Inilah Yang Mungkin Menjadi Bahan Pertimbangan Bahan Kajian Kedepan Karena Mau Tidak Mau Kita Tidak Bisa Memprediksi Kapan Dia Seseorang Itu Akan Diperaktif Akan Mengamuk Walaupun Dengan Obat Obat Yang Sudah Modern Obat Obat Dengan Golongan Generasi Ketiga Dan Generasi Yang Lebih Maju Lagi Tetap Saja Tidak Bisa Bagaimana Memprediksi Kapan Dia Akan Mengalami Gangguan Hiperaktif Atau Kemudian Jadi Agitasi Mungkin Demikian Dari Saya Sedikit Hanya Sharing Saja Kait Apa Yang Sudah Kami Kerjakan Dengan Dokter Arida Beberapa Tahun Yang Lagi Saya Kembalikan Ke Mbak Pus Pak Maturnuan Sangat Dokter Roni Menarik Sekali Mungkin Karena sudah Pukul Dua Juga Kita Mungkin Langsung Menuju Ke Pertanyaan Apabila Ada Dari Ada Satu Di Chatbox Oh Ini Akan Ditayangkan Baik Pertanyaannya Kan Saya Bacakan Saya Bacakan Saya Afkar Dari UGM Ini Dari Afkar Aulia Mohon Izin Bertanya Untuk Dokter Arida Dan Dokter Roni Untuk Definisi Pasung Difrasa Bebas Pasung Sebaiknya Kita Memakai Definisi Yang Mana Karena Jika Tidak Boleh Keluar Rumah Dianggap Pasung Maka Kadang-kadang Akan Memberatkan Keluarga ODGJ Yang Belum Begitu Stabil Walaupun Sudah Bisa Rawat Jalan Terima Kasih Munggu Kami Persilahkan Mungkin Pertama Kepada Dokter Arida Dulu Untuk Menanggapi Pertanyaan Tersebut Pasung Yang Kita Bagi Adalah Pasung Secara Disitu Ada Pasung Secara Disitu Nanti Pasung Pasung Untuk Dokter Rony Oke Dokter Arida Terima Kasih Jadi Kalau Definisi Tentang Pasung Sendiri Memang Sebenarnya Ada Physical Restrain Ada Yang Lebih Banyak Digunakan Dibandingkan Definisi Restrain Yang Lain Bisa Restrain Itu Bisa Memang Chemical Restrain Atau Bisa Jadi Memang Restrain Yang Disebut Kan Tadi Itu Yang Saya Kemudian Ceritakan Apakah Kemudian Di rumah Diberikan Rumah Sendiri Disitu Disediakan Apa-apa Juga Termasuk Restrain Itu Sementara Tidak Tidak Kita Pakai Disana Karena Kalau Kita Pakai Disana Jadi Semuanya Jadi Restrain Semua Sekarang Kita Masih Terbatas Pada Physical Restrain Jadi Mau Tidak Mau Orang Itu Jangan Sampai Terbatas Secara Fisik Artinya Gerakan Normal Otot Secara Fisik Seperti Misalnya Kalau Kemudian Otot Itu Harus Bergerak Lebih Jauh Dan Sebagainya Maka Tadi Kalau Kemudian Dikasih Seperti Dikandang Begitu Itu Pasti Merupakan Restrain Tapi Kalau Kemudian Bagaimana Kalau Di rumah Ini Menjadi Masih Perdebatan Apalagi Kalau Kemudian Sudah Di Ikat Sudah Jelas Itu Mungkin Gitu Mas Afkar Terima Kasih Dr. Roni Dan Dr. Arida Selanjutnya Oh Meniklah Ada Pertanyaan Dari Prof Narto Ini Pertanyaannya Live Mungkin Kami Persilahkan Kepada Prof Narto Yang Pertama Itu Pada Bu Arida Disebutkan Di Izi Dan Bali Itu Tinggi Indonesia Itu Kira-kira Sebabnya Apa Apa Hidup Di Bali Dan Di Jogja Itu Stressful Atau Yang lain Misalnya Yang kedua Dengan Upaya-upaya Yang Sudah Dilakukan Oleh Bu Ija Pak Roni Bahkan Ada Kerjasama Dengan Pak Apakah Apakah Itu Kondisinya Sudah Berkurang Apa Belum Kemudian Yang Lain Lagi Kira-kira Biotika Biotika Itu Biotika Dalam Menghadapi Kasus Kasus Pasuk Dan Sebagainya Ini Sehingga Dengan Demikian Mungkin Nanti Kalau Memang Ada Peran Itu Bisa Saja Dari Biotika Itu Bisa Membantu Apa Itu Kira-kira Terima Kasih Maturnuan Prof Narto Mungkin Dokter Arija Anggapannya Terlebih Dahulu Ini Memang Pertanyaan Dari Dulu Hasil Rizket Jadi Sebagian Dari Kita Selalu Menolak Kenapa Jogja Dianggap Tinggi Orang Jogja Kan Sabar-sabar Masa Kasus Gambar Diwanya Tinggi Tapi Dari Hasil Resert Memang Tinggi Dan Ini Sudah Dua Kali Resert Ya Tetap Tinggi Saya Tidak Tau Penyebab Apa Tapi Yang Penting Bagi Saya Kalau Memang Gata Itu Betul Tinggi Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Masa Gata Kita Supaya Tidak Masuk Jadi Ini Memang Dulu Sempat Juga Dari Teman Teman Tidak Masuk Tidak Itu Altanya Tinggi Juga Dan Bali Saya Tidak Tau Kenapa Juga Dan Bali Kita Waktu Itu Untuk Ngem-nemi Itu Trolato Mungkin Karena Data kita Ada Kita Bagus Untuk Ngem-nemi Kita Tapi Kalau Itu Ya Altanya Dari Dulu Tidak Tidak Sampai Sampai Mungkin Dipopeng Jilain Itu Memang Tidak Ada Sistem Pelaporan Saya Sendiri Orang Jogja Sudah Lama Di Jogja Sudah Lama Di Jogja Itu Dengan Adanya Angka Tinggi Ini Sendiri Saya Juga Kaget Tapi Sebab Utamanya Apa Belum Pernah Diteliti Bu Apa Karena Kehidupan Masing-masing Keluarga Atau Ada Bahasa Emang Memang Dulu Memang Jadi Pertanyaan Besar Itu Tidak Pernah Dibahas Tidak Pernah Diteliti Lebih Lanjut Yang Pertama Itu Perbandingan Antara Satu daerah Dengan Daerah Yang Lain Di Jawa Tengah Apalagi Tinggi Sekali Cuma Begini Kalau Kemudian Yang kedua Menurut Saya Ini Menurut Saya Kalau Di dalam Selia Dari Kuisineris Kesedasnya Memang Ada Beberapa Hal Yang Terkait Semacam Kan Ini Sebenarnya Bukan Menjadi Dianosis Jadi Bukan Sebagai Suatu Dianosis Hanya Suatu Kecenderungan Bahwa Seseorang Itu Mengalami Sekian Persen Mengalami Gangguan Jiwa Berat Sekian Persen Jadi Di dalam Kuisenernya Itu Kalau Kemudian Kita Baca Memang Orang-orang Di Daerah Jawa Tengah Jogja Dan Bali Bali Itu Memang Lebih Terkait Dengan Suatu Pikiran Pikiran Secara Magic Mystic Itu Lebih Tinggi Jadi Kalau Suruh Menjawab Sesuatu Lebih Secara Mystic Lebih Secara Magic Itu Akan Lebih Bloko Lebih Jujur Lebih Terbuka Apa Adanya Apa Adanya Juga Secara Emosional Juga Begitu Bahwa Pertanyaan-pertanyaan Yang Secara Dasar Itu Kemudian Secara Emosional Itu Kalau Menurut Saya Ini Dijawab Dengan Lebih Apa Adanya Yang Ketiga Memang Kemungkinan Besar Walaupun Itu Nilainya Tinggi Tetapi Proses Adaptasi Lingkungan Di Daerah Jogja Dan Bali Itu Mengkondisikan Bahwa Itu Tidak Terjadi Suatu Manifestasi Yang Jadi Potensinya Memang Sekian Persen Tetapi Yang Memanifest Itu Memang Terkait Dengan Lingkungan Yang Mengkondisikan Itu Tidak Manifest Itu Bisa Terjadi Begitu Sehingga Kadang Kita Kalau Melihat Secara Umum Wah Ini Gak Ada Yang Gangguan Jiwa Dan Sebagainya Tidak Manifest Tetapi Memang Potensinya Itu Kemungkinan Ada Di Daerah Jogja Dan Bali Itu Hubungannya Dengan Bioetika Itu Kira-kira Apa ya Mas Roni Juga Bisa ikut Memangku Dari Aspek Bioetikanya Sebenarnya Sebenarnya Kita Lebih Banyak Kepada Proses Untuk Apa ya Bukan Melegitimasi Suatu Proses Dimana Nanti Akan Membedakan Apakah Proses Yang disebut Dengan Restrain Tadi Itu Bisa Dibedakan Antara Restrain Yang Boleh Secara Secara Medis Karena Kita Memang Ada Suatu Terapi Yang Namanya Terapi Somatik Terapi Somatik Itu Memang Kayak Itu Menampau Di Kalau Zaman Dulu Ada Jaket 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 Putih Kemudian Di Tali Ternyata Di Beberapa Negara Besar Masih Dipakai Saya Melihat Macet Di Suara C Oh Dari Dokter Wani Macet Di Suara Sudah Kembali Sepertinya Jadi Kalau Terakhir Saya Lihat Di Taiwan Dia Punya Seperti Itu Jaket Yang Kemudian Di Tali Di Rumah Sakit Kita Juga Punya Di Indonesia Dengan Jaket Itu Cepat Dan Kemudian Ada Protokolnya Untuk Restrain Seperti Itu Ini Mungkin Dari Bioetika Lebih Banyak Kepada Hal Seperti Itu Dimana Kemudian Nantinya Melakukan Itu Tetapi Secara Etis Untuk Di Masyarakat Ngaten Kita Tanya Pak Rony Kalau Pak Rony Melihat Sudah Isu Essex Banget Ya Mungkin Tanggapan Masyarakat Atau Isu Isu Essex Apa Yang Muncul Di Masyarakat Yang Seharusnya Itu Bisa Diatasi Tapi Kalau Yang Di Kita Di Kita Dalam Persepsi Masyarakat Terkait Dengan Gangguan Jiwa Prof Yati Sekarang Ini Kita Masih Fight Untuk Itu Karena Masih Banyak Pemahaman Pasien Itu Terkait Dengan Bahwa Penanganan Gangguan Jiwa Itu Pertama Kali Bukan Ke Medis Tapi Ke Non Medis Dulu Dan Ini Yang Perlu Suatu Effort Yang Cukup Besar Pro Gitu Tapi Usaha Usaha Untuk Kerjasama Medis Terhadap Anu Apa Ya Untuk Menangani Itu Tradisional Secara Tradisional Yang Ada Yang Mungkin Pada Waktu Dipelajari Ternyata Itu Mempunyai Nilai Positif Dari Sisi Ini Anu Sedang Berjalan Seperti Itu Sedang Berjalan Cuma Nanti Mungkin Sampai Pada Titek Apa Nanti Kita Belum Tahu Ini Tengkata Prof Ini Prof Rika Prof Rika Berser Terima 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 Mas Bu Aridah Dan Juga Tetroni Sangat Menarik Ini Membukakan Mahaman Kita Ternyata Tidak Diduga Ternyata Angka Apa Namanya Penyakit Jiwa Di Indonesia Terima Di Yogyakarta Itu Tinggi Nah Sekarang Kalau Dari Satu Poin Yang Prof Narto Sampaikan Yaitu Mengapa Kok Di Yogyakarta Tinggi Kemudian Di Tempat Lain Tidak Kemudian Yang Terkait Dengan Masalah Yang Di Hubungkan Dengan Etika Kalau Beneficent Itu Misalnya Untuk Menegakkan Diagnosti Karena Diagnosti Berdasar Klinis Padahal Pada Saat Ini Kita Sudah Berjalan Atau Sudah Mendekati Pendekatan Dengan Teknologi Genomik Itu Ternyata Penyakit Jiwa Itu Genetik Apanya Itu Banyak Sekali Mutasi Genetik Itu Misalnya Pada Nyakit Jiwa Banyak Sekali Apakah Sejauh Ini Sudah Diteriti Kalau Tidak Sebetulnya Dari Isu Beneficent Trans Disiplin Itu Perlu Sekali Untuk Dilakukan Menurut Dokter Arida Dan Dokter Rony Gimana Monggo Monggo Dokter Rony Monggo Dokter Arida Terima 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 dengan masalah gangguan jiwa, apalagi gangguan jiwa berat, itu cukup cukup banyak. Jadi kalau di menopo, di petani satu-satu itu bisa banyak sekali. Nah, lebih pada epigenetik. Jadi memang kita ke arah sana lebih banyak lagi, kalau yang jenuhnya lebih pada pengobatannya, terapi. Nah, memang saya sama sekali dengan penelitian-penelitian yang kolaboratif yang sangat luas sebenarnya terkait dengan itu, karena dengan itu nanti diharapkan bisa ada suatu pendekatan, kalau sudah ketemu, biasanya ada suatu pendekatan secara kultural, sejarah, komunitas terkait dengan masalah itu, misalnya komunitas A kok lebih lebih tahan terhadap stres dibandingkan komunitas B, itu sangat menarik sekali. Ya, jadi terang Dr. Lonnie Mopo Milo, terima kasih sekali. Jadi kelihatannya memang penelitian-penelitian kolaboratif semacam ini mungkin perlu untuk kita lakukan, dan mental health itu merupakan salah satu target dari SDG juga ya, Sustainable Development Goals, itu yang mungkin masih sedikit, atau mungkin belum banyak mendapatkan perhatian. Jadi mungkin kalau itu bisa diajukan untuk satu peningkatan pengembangan diagnostik untuk penanganan klinis yang lebih baik, kemudian dari aspek itu kita bisa melihat waduh itu luar biasa ya, manfaatnya juga sangat besar. peningkatan komentar saya, matul muan sangat, Dr. Rami, Dr. Adhida. Prof Rika, saya nyambung Prof Rika, terkait tadi yang disampaikan Prof Narto. Oh yaudah, punya kita. Sudah, sudah bisa. Ini terjadi kendala. Pertanyaan Prof Narto tadi, apakah upaya-upaya itu sekarang? Sudah bisa menurunkan angka akhirnya itu. Nah ini juga saya nggak tahu apakah ada penelitian-penelitian lanjutan setelah ada intervensi itu. Waktu itu saya sudah meninggalkan kesehatan tahun 2016, jadi saya belum mengikuti lagi. Nah ini mungkin bagus untuk rumah sakit mengadakan penelitian-penelitian yang lebih lanjut terkait dengan kalau sudah ada upaya-upaya tadi perbaikan di dalam rumah sakit, kemudian perbaikan di komunitas. Apakah memang kasus-kasusnya turun? Ini pertanyaannya Prof Narto tadi. Jadi mungkin tidak perlu ada penelitian-penelitian Prof Rika dan Prof Narto. Mbak Nabila. Mohon maaf tadi koneksi internetnya agak terganggu begitu. Jadi ini saya pindah terlebih dahulu. So tadi Sampun terjawab Pertanyaan dari Prof Rika. Baik. Terima kasih Dr. Arida dan Dr. Roni. Kalau begitu mungkin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Dr. Asit. Terkait aspek etika, salah satu prinsip utama adalah menghormati otonomi dari pasien. Kondisi mental illness menjadi salah satu pengajiannya. Apakah dari psikiatri ada batasan klinis tentang gangguan seperti apa yang bisa dianggap bahwa seseorang tersebut kehilangan otonominya? Ada. Langsung saya jawab ya. Otonomi pasien itu nanti kalau terkait dengan masalah stand on trial kalau di dalam psikiatri ya. Sehingga pasien itu dianggap mempunyai otonomi penuh pada saat dia bisa stand on trial. Stand on trial maka dia harus mempunyai dua hal yang satu adalah kapabilitas yang kedua adalah kompetensi. Saat dia kehilangan salah satu maka dia sudah tidak punya otonomi full otonomi dari pasien maka otonomi pasiennya nanti akan separuh akan kepada caregiver-nya selama dia masih dalam apa-apa ini hampir mirip hampir mirip anak-anak Prof Yati mirip sekali ya jadi nanti ada ada pengampuan kalau di dalam apa istilahnya ada pengampuan selama dia ada pengampuan maka otonomi tadi yang menjadi caregiver yang akan separuh-separuh akan mempunyai hak untuk itu berharap karena kami belum rumah sakit terima kasih cukup cukupnya baik-baik baik-baik dokter arida baik terima kasih pertanyaan selanjutnya ada dari dokter agnes pratiwi mbak tiwi ya menarik sekali paparan dokter arida dan dokter roni terkait dengan stigma yang tinggi pada odgb menjadi tantangan dan dilema etika tersendiri bagi para pejuang bebas pasung seperti dokter seperti yang telah dipaparkan riset atau usaha untuk merehabilitasi atau melepas orang yang dipasung dapat lebih memunculkan stigma seperti tadi di lingkungan tetangga mau cemas ada concern terkait para pengambil kebijakan atau gubernur bagaimana kemudian pengalaman dokter berdua terkait dilema etik tersebut monggo kepada dokter arida ya memang betul itu dilema itu memang muncul dari dalam diri kita satu sisi kita ingin mau apa ya mau memberikan hak-hak pasien atau odgc itu tapi satu sisi kita banyak batasan-batasan itu tadi harus dicari satu apa kesepakatan gitu kalau waktu itu kami dengan teman-teman itu berdialog berdialog dengan masyarakat supaya ada kesamaan persepsi itu pengalaman saya karena kalau didiamkan ya mereka akan terpasung terus dan sebetulnya mereka setelah melihat hasilnya jadi mereka tuh setelah melihat hasilnya oh ternyata apa yang korban pasung ini bisa kembali atau pulih untuk di masyarakat itu mereka juga akhirnya berubah juga berpikir tapi memang menjelaskan pada masyarakat itu tidak mudah ini contoh beberapa waktu yang lalu sewaktu saya ada di pemberdayaan perempuan itu saya meminta atau membuat satu kebijakan bahwa apa orang dengan gangguan jiwa yang sudah dikembalikan ke masyarakat itu diajak di dalam satu komunitas untuk pemberdayaan jadi dia juga diajarkan untuk apa namanya membuat mainan gitu ya untuk dijual supaya dia mendapatkan hasilan itu masyarakat sekitar itu masih tidak mau menerima nah ini yang yang susah itu ucapan dari ibu-ibu yang kita himpun karena ini ibu-ibu yang akan kita berdayakan lebih baik tidak usah ini kita harus jelaskan betul bahwa mereka itu sebetulnya bisa dikelola kalau mereka itu minum obatnya bagus kemudian masyarakat sekitar juga menerima dengan baik maka dia tidak akan misru-misrui itu jadi harus apa ya menjelaskan pada masyarakat bahwa mereka ini sebetulnya bisa kalau dikelola secara baik gitu membangun literasi itu juga penting berarti begitu untuk membantu mengurangi stigma ini semoga dokter roni ya sedikit sharing saja bahwa dulu kita sudah sampai kepada hal yang cukup teknis ya bahwa orang dengan gangguan jiwa secara umum ya tidak hanya secara pada bebas pasung ya tapi secara umum yang kemudian keluar dari rumah sakit sudah kita rencanakan untuk dia bisa mandiri dalam dua hal yang pertama yang pertama itu adalah dia mandiri secara kognisinya yang kedua dia mandiri dalam hal back to work jadi dia bisa bekerja kembali itu sudah sampai teknis di sana tetapi ya mau tidak mau kalau itu sudah bisa terjadi sudah sangat baik sekali ya tapi ya banyak faktor ya banyak faktor yang tidak bisa kemudian kita jelaskan satu persatu di sini tapi intinya yang di beberapa hal beberapa 12 faktor itu yang terakhir adalah masalah biaya sehingga ini yang kemudian menjadi tantangan kita juga terkait dengan masalah itu demikian mbak terima kasih dokter mungkin kalau sedikit tentang biaya itu juga nanti mungkin menyambung juga tadi dari yang disampaikan dokter Aridja ya jadi terakhir kan ada bagian pendampingan kepada keluarga juga begitu ketika ODGJ itu kemudian dikembalikan nah tadi yang sempat begitu diteritakan oleh dokter Aridja termasuk pendampingannya global literasi kemudian untuk mengurangi stigma mungkin sedikit yang terpikirkan adalah bagaimana kemudian dengan kesiapan keluarga misalnya ketika memang kondisi keluarga tidak memadai begitu mungkin secara finansial atau secara fasilitas yang lain apakah memang kemudian ODGJ tersebut tetap dikembalikan keluarga atau kemudian bagaimana gitu apa yang yang kemudian akan terjadi begitu kepada ODGJ ini saya punya waktu itu membuat satu program yaitu pemberdayaan masyarakat itu Mbak Nabila jadi seandainya itu pada keluarga yang tidak mampu maka keluarga itu yang diberdayakan jadi ikut di dalam kelompok pemberdayaan biasanya kan perempuan lebih aneh ya lebih geretek lebih mudah untuk diajak ya untuk cari tambahan itu itu bisa nyatanya dan dulu memang pemberdayaan perempuan itu hanya untuk perempuan-perempuan yang bisa di apa namanya di diajak diberdayakan tapi saya bilang cobalah keluarga-keluarga yang ditambah dengan keluarga yang punya beban gangguan jiwa ini punya beban tidak harus pasiennya tidak harus pasiennya tapi keluarganya dan ini hampir di setiap desa itu ada dan itu nyatanya dengan mereka kita ajari umpamanya ya membuat telur asin atau membuat apa untuk dijual itu juga membantu keluarga itu untuk bisa menghidupi keluarganya kalau terkait dengan pembiayaan tadi dokter saya enggak tahu ya dulu saya ingat sekali waktu itu saya di dinas kesehatan mengubah apa namanya pergup tentang disabilitas jadi saya enggak tahu apakah ini menjadi masuk di dalam biaya apa namanya di bakal jam kesos untuk terkait dengan biaya ODGJ mungkin yang dari rumah sakit jiwa mungkin bisa bisa memberi informasi tentang kasus ODGJ yang ada di lapangan ini pembiayaannya seperti yang disampaikan dokter karena sebetulnya ini kan masuk di dalam perda 4 tentang disabilitas jadi kalau memang biaya itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS maka daerah itu punya kewajiban untuk memberikan pembiayaan tapi saya enggak tahu coba nanti cek yang di rumah sakit gerasi ya atau di puskesmas mungkin yang dari puskesmas kapan mbak ya nah ini mbak ya nanti mungkin bisa dilengkapi oleh dokter yuk yang saat ini masih nongkrong di rumah sakit jiwa gerasi ya sebelum membicarakan ini mungkin saya sedikit menggambarkan gitu bahwa pasung itu sesungguhnya sebuah dampak dari sistem ataupun dari kondisi yang gagal gitu sehingga semua itu harus harus di dibenake kalau orang Jawa bilang maka di Jogja ya kegagalan dalam perawatan namun itu dari berbagai aspek salah satunya kalau di Jogja mungkin akses layanan akses layanannya itu sudah cukup bagus namun bagaimana literasi terhadap keluarga dalam perawatan itu menjadi penting sehingga program pendidikan keluarga itu kita kita berikan di situ lalu sebenarnya masalahnya itu bukan dari pasung kemudian dibuka dibawa ke rumah sakit pulang tidak sekedar itu tetapi setelah itu apa yang harus dilakukan nah ini akan menjadi masalah besar nah beberapa waktu yang lalu bersama Dina Sosial kita sudah mencoba untuk membuat rumah antara dimana kasus-kasus yang belum siap untuk dibawa ke masyarakat bisa dididik di situ dilakukan pendidikan nah sekarang ini peran itu digantikan oleh satu nama rumah pembelajaran kesehatan jiwa namun hal ini menjadi menjadi hambatan karena tidak bisa bebas biaya karena mereka sifatnya swasta nah yang untuk Dina Sosial amat sangat disayangkan kemudian tidak dilanjutkan padahal itu menjadi sebuah proyek kalau misalnya itu dilanjutkan akan sangat baik jadi pemikiran kita waktu itu dengan adanya rumah antara ODGJ seperti sekolah kemudian keluarga juga jadi jalan bersama antara keluarga dengan ODGJ sehingga pada saat pulang nanti mereka sudah siap nah lalu siapa yang menyiapkan yang menyiapkan masyarakat tentunya adalah lintas sektor dan TPKJM operasional kalau kami boleh menyebut jadi di beberapa wilayah puskesmas itu sudah ada TPKJM operasional nah mereka bisa menyiapkan bagaimana masyarakat itu bisa menerima kasus yang mungkin salah satunya diceritakan oleh Bu Arida itu tahun 2010 kita lakukan home visit ya Bu ya bisa dikeluarkan itu 200 tahun 2013 itu pun kita harus mencongkel karena kuncinya itu disimpan oleh polisi di Kapolsek dan Kapolseknya sudah ganti sehingga harus ngelas dan sebagainya ini yang yang terjadi di masyarakat seperti itu lalu kalau berbicara tentang etik apakah etik seorang yang mungkin berbeda dengan tadi saya sangat setuju yang disampaikan dokter Rony kita akan sepakati yang disebut pasung itu seungguhnya seperti apa pasung yang manusiawi nah ini kebetulan ada yang dari Flores dari dari Maungere Pak Vincent dia juga relawan untuk pelepasan pemasungan mungkin kalau di Jogja akan sedikit lebih leluasa karena rumah sakit ada di mana-mana di setiap provinsi di setiap kabupaten ada rumah sakit jiwa juga tidak hanya satu nah ini akan lebih mudah tapi bagaimana dengan yang di luar Jawa nah ini yang yang juga perlu kita pikirkan kita memang berbicara untuk Jogja tapi kita harapkan dari Jogja kita bisa menjadi pemikiran ini untuk dibawa ke Indonesia lalu bagaimana untuk kasus-kasus yang pembiayaannya menjadi sulit inilah fungsi TPKJM sistem yang dibangun di masyarakat saat ini teman-teman puskesmas teman-teman sektor di masyarakat itu sudah mulai berbenah diri untuk saling bergandengan tangan jadi di perwakilan kecamatan dan kecamatan dan kelurahan itu sudah ada tim TPKJM operasional jadi kalau misalnya ini ada kasus ODGJ di Pasung tidak punya keluarga yang pertama adalah bagaimana mereka mendapat si ODGJ ini mendapat perawatan lebih dahulu di rumah sakit tapi setelah itu akan disiapkan oleh TPKJM kalau tidak ada pembiayaan di situ ada TKSK TKSK itu dina sosialnya yang ada di kelurahan kemudian ada kemudian ada ada keserah atau kami tua kalau saat ini di Jogja disebutnya sebagai kami tua itu yang akan mengurus semuanya apakah nanti akan melalui jam kesos ataukah nanti akan melalui jaminan yang lain nah hebatnya di Jogja itu ada beberapa wilayah yang didampingi itu didampingi oleh Grasia didampingi oleh beberapa apa itu orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan jiwa itu sudah mulai mandiri jadi mereka mengumpulkan dana mandiri dana sehat untuk dana sehat yang dulu itu pernah hilang kemudian dimunculkan lagi untuk membuat dana desa bagi ODGJ ada lagi dengan dana desa yang dari pemerintah jadi dana desa yang dari pemerintah yang katanya 1 miliar itu sebagian diberikan untuk kasus-kasus ODGJ yang memang bermasalah secara apa itu secara pembiayaan termasuk masjid masjid itu apa ya seperti kelompok masjid itu juga ada yang peduli sampai seperti itu lalu bagaimana ini bisa berjalan salah satunya adalah membangun komunikasi di masyarakat salah satunya memang itu kita mungkin termasuk kami yang ada di Gracia hanya bisa mendampingi dan memberikan ide-ide program jadi kami selalu berkoordinasi dengan puskesmas yang awalnya DSSJ itu dibiayai oleh Gracia sekarang mereka sudah membiayai dirinya sendiri jadi puskesmas mengambil dana BOK DSSJ itu Desa Siaga Sehat Jiwa dimana salah satu fungsi kadernya adalah melakukan melakukan kunjungan rumah untuk pengawasan pengobatan dan tingkat pemulihan ODGJ dari situ tentunya akan terjadi upaya upaya prevensi sekunder jadi ada upaya sebelum kambo itu sudah kunangan jadi tidak sampai mereka harus dilakukan pemasungan dan sebagainya lalu bagaimana dengan keluarga yang semuanya gangguan jiwa ada ini dan tadi kebetulan kami diskusi dengan puskesmas kleret lalu bagaimana yang tiga dalam satu rumah semua gangguan jiwa nah ini yang menjadi masalah bukan tentunya mereka sudah berupaya sedemikian rupa tetapi apa yang harus kita kerjakan salah satunya adalah membuat masyarakat yang peduli sehat jiwa kalau di Panjatan mereka mengistilahkan program ini si emak OY itu bagus banget jadi semua masuk di situ si emak OY ini ODGJ sebelum pulang itu masyarakat disiapkan dengan mereka FGD gitu menyatakan apa sih yang kamu ketahui tentang orang gangguan jiwa ini mereka itu mengalami apa apa yang bisa kamu kasih bantuan pada mereka sementara puskesmas mengadakan perubahan pendidikan keluarga jadi dana dari puskesmas itu untuk membangun literasi tentang kesehatan jiwa bagi keluarga bagaimana cara merawat pianiteni kampung bagaimana niteni kalau dia apa itu mengalami masa-masa stresor yang sangat tinggi bagaimana dia menghadapi gejala-gejalanya bagaimana dia harus mengambil keputusan mencari bantuan nah itu keluarga akan dilatih itu jadi ini memang harus berjalan bersama anak UGM kita berharap dengan adanya forum ini bisa mengambil peran sebagai evaluator sekaligus diteliti apakah yang kami kerjakan sebagai orang yang bekerja langsung di masyarakat itu bermanfaat lalu kalau misalnya tidak bermanfaat alasannya apa kalau bermanfaat bermanfaatnya dimana nah ini yang sangat mengembirakan lagi karena Bu Arida sehabis dari Grasia Dinas Kesehatan kemudian kepemberdayaan perempuan ternyata kami mendapat warisannya salah satunya adalah program perempuan prima ya Bu Arida ya perempuan prima itu sudah di sudah di diberikan juga pada keluarga-keluarga yang yang mempunyai ODGJ jadi disitu kalau dulu hanya fakir miskin yang tidak mampu dan sebagainya disitu ditulis perempuan yang ngupeni orang dengan gangguan jiwa nah ini kemajuan besar bagi hilang iya ini Mbak Aspi oh sepertinya gangguan sinyal sepertinya gangguan sinyal sepertinya hilang Mbak Aspi sayang sekali halo iya iya Mbak Aspi tadi sempat sempat keluar halo ya Mbak Aspi terdengar teruskan Mbak Aspi jadi kalau untuk pembiayaan secara mandiri mereka sudah bisa bahkan beberapa kelurahan itu sudah melatih ODGJ-nya sampai mereka mampu menjadi produktif gitu kemudian melalui dana desa dan kami sebagai yang bergerak di upaya edukasi itu tidak hanya menyasar kepada keluarga tetapi juga sudah menyasar kepada pemegang kebijakan tingkat desa dan dusun jadi ada advokasi kepada desa kepada dusun bagaimana mereka harus ikut berpengar itu dianggarkan oleh gangguan jil kalau di Godian kalau tidak salah anggaran itu sampai mencapai 60 juta 60 juta anggaran desa dipakai untuk ngopeng orang dengan gangguan jiwa karena di sana gangguan jiwanya juga cukup cukup tinggi mungkin itu Bu Arida dari saya mungkin Pak Yu bisa menyambungkan yang terkait tentang pembiayaan atau rujuan dan sebagainya monggo Pak Yu Alhamdulillah Mbak Azki kalau dana desanya bisa dipakai untuk kesehatan jiwa saya pegang pemberdayaan masyarakat itu memang selalu pada pendamping desa saya sampaikan bahwa ada yang perlu biaya terkait dengan kesehatan jiwa KIA bisa masuk ke dalam pembiayaan dari dana desa Pak Yu silahkan Pak Yu Dr. Yu Terima kasih kalau habis Mbak Azki biasanya saya harus digeret juga terima kasih jadi jadi kalau pembiayaan sebetulnya tidak banyak berubah kalau dari di berapa ya mungkin sekitar 8-10 tahun ini itu kalau di Jogja itu memang pembiayaan yang pertama oh ya jadi pembiayaannya yang pertama itu kalau dulu dari ASKES dulu kemudian kita punya keduanya adalah ketika dia tidak ada di ASKES atau kalau sekarang BPJS nanti akan dilihat apakah daerah atau kabupaten tempat di pasien itu ada ada macam apa ya jam kesedah jam kesedah jadi kabupaten karena tidak semua kabupaten di Jogja itu mempunyai program jam dan kesehatan kemudian yang terakhir itu justru dari provinsi jadi melalui dinas kesehatan itu ada satu lagi yang namanya bubble jam kesos jadi jam dan kesehatan sosial itu dia sebagai semacam apa ya jaring ketiga oh ya oh ya jadi yang terakhir itu adalah di jam kesos jam kesos itu milik pemerintah DIA jadi itu sebagai jaring ketiga dari setelah yang pertama itu ASKES atau sekarang BPJS kesehatan ketika tidak bisa di cover oleh itu kemudian akan diturunkan ke jam kesedah yang dipunyai oleh kabupaten jika masih juga tidak terdapat akan ke jam kesos itu kalau yang di Jogja kurang lebih seperti itu kemudian kebetulan ini masalah pasung saya itu ya sangat tertarik dia dulu ketika selesai sekolah kemudian bergabung juga dengan Bu Ari dia akhirnya termasuk diajak untuk memikirkan masalah pasung dan rujuan juga nah sementara ini selama kami di rumah sakit jiwa ini itu kalau kami lihat mengapa kok banyak terjadi pemasungan saya sih tidak bisa bicara kalau di luar DIY seperti apa itu saya karena saya tidak ada pengalaman di luar DIY tapi kalau kami bicara dengan keluarga pasien dengan masyarakat sekitar itu justru pertama itu karena riwayat kronis pasien itu sendiri jadi mengapa pasien itu sampai harus dipasung oleh mereka jadi pertama itu karena ini sakit yang berkepanjangan kampuh-kampuhan kemudian yang kedua kalau kami lihat itu kesulitan untuk mengakses ke sarana medis walaupun ini sekarang sudah tidak banyak terjadi lagi kalau di DIY kemudian yang ketiga kalau kami lihat itu mereka sering mengeluhkan dengan respon obat atau farmakoterapi yang tidak sesuai harapan mereka jadi dianggap mereka adalah lambat dan itu masih terjadi sampai sekarang masih sering dikeluhkan kemudian juga ada masalah keuangan tapi ini juga sekarang sudah tidak terlalu banyak karena rata-rata sudah ada di jam kesos kemudian yang terakhir itu kalau kami lihat adalah kurang pemahaman tentang gangguan jiwa itu kalau yang kami lihat nah maaf mudah apakah saya boleh share screen oke saya coba jadi ini yang pada waktu itu kami dengan Bu Arida dan tim Kesuamas itu sempat kami apa ya kami pikirkan lah kalaupun belum jadi ini adalah alurnya kami ketika menangani pemasungan jadi diawali dengan temuan pasung ini bisa terdiri dari ini ya laporan dari Dinkes dari karya-karya Satpol PP atau masyarakat dan nanti akan ditangani oleh tim ini kemudian nanti akan dilakukan pendekatan pendekatan itu nanti biasanya seharusnya yaitu dari dinas sosial atau dinas kesehatan untuk melakukan pendekatan ke keluarga ini sudah dilakukan termasuk juga oleh Gracia kemudian setelah ini tersapai jadi masyarakat sudah istilahnya apa rela untuk pasien itu dibebaskan akhirnya kita lakukan pembebasan pasung yang timnya nanti ada dari RSJ kemudian bisa dari Dinkes Satpol PP untuk pengamanannya nah setelah itu nanti akan dilakukan rehabilitasi medis di rumah sakit jiwa dan dilanjutkan rehabilitasi sosial bisa di dinas sosial atau semacam apa ya bukan NGO tapi ya mungkin company atau apalah yang lain itu masih pemikiran kami yang sering kita belum lakukan itu justru di penyiapan lingkungan atau keluarga di sini jadi ini berjalan dari temuan sampai rehabilitasi kemudian seringkali kita melompat ke kembali ke masyarakat tapi penyiapannya belum nah penyiapan ini yang harusnya kita lakukan jadi bagaimana keluarga itu dan lingkungan sekitarnya nanti siap ketika pasien itu dikembalikan pasca-pasung sorry pasca-pasung dan pasca perawatan di di medis maupun sosial nah itu itulah yang 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 belum 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 dilakukan jadi kita kita sendiri masih berharap supaya di area ini ini bisa di ditangani saya belum tahu nanti dari unsur mana yang akan bisa menangani itu tapi karena jelas ini akan apa namanya suatu proses yang panjang dan dimulai dari saat pembebasan pasung itu sendiri dan itu nanti akan harus dilakukan monitoring dan evaluasi juga baik itu oleh dinas kesehatan dinas sosial dan kadang-kadang NGO bisa ikut berperan di situ kurang lebih saya kira seperti itu terima kasih terima kasih sekali dokter yuk atas tambahannya saya kira menarik sekali kami mohon izin untuk lanjut ke pertanyaan terlebih dahulu nanti mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi diskusinya yang seru ini kita masih ada pertanyaan sebelumnya tadi dokter joko sudah resen begitu tapi ini sepertinya beliau sudah menuliskan pertanyaannya di chatbox untuk dokter roni dan sudah terjawab jadi saya mohon izin untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari dokter wika bagaimana situasi covid ini berdampak pada pasien odgc terutama yang dalam kondisi dipasuk monggo dokter rida langsung di lapangan mbak Siti atau mbak yang di lapangan Siti tadi saya lihat ada itu pasien odgc yang dipasuk terkait dengan covid ini atau malah mereka gak tahu monggo mbak Siti monggo yang kemarin baru aja turun ke lapangan melihat kasus pasun di lapangan ini kok bu Siti sepertinya suaranya belum tersambung mbak Siti apakah mbak Aspi atau kemarin ke lapangan mengunjungi pasien ini kok sepertinya mbak Aspi belum tersambung mohon izin untuk mungkin dokter Roni dulu apabila ada ada insight begitu dok terkait pertanyaan ini saya gak bisa komentar kalau yang situasi sekarang ini karena kita fokus ke rumah sakit sekarang mungkin di lapangan di mbak Aspi itu yang mungkin di di lapangan ya bu Siti apakah bisa tersambung suaranya seperti ini tidak baik atau mungkin nanti bisa kembali lagi begitu ke pertanyaan tersebut sambil menunggu nanti bisa tersambung dan mungkin suaranya bisa muncul begitu dari bu Siti ini saya mohon izin untuk melompat jauhulu ke selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Vincent Relawan Komunikasi Insanis dari Mau Mere tentu semua kita berharap bahwa suatu saat seluruh daerah di Indonesia bisa bebas pasung tapi sampai saat ini kondisi daerah tentu masih pada kata berharap terutama di Indonesia karena memang rumah sakit jiwa juga belum jadi sebagai Relawan yang memberi perhatian untuk saudara-saudara dengan penungguan jiwa ini setelah melakukan prosedur kita hanya bisa melihat ODGC ini tetap dalam pasung sampai dengan mereka dianggap sembuh di satu sisi kita marah karena ODGC dipasung tapi di satu sisi lainnya keluarga sebenarnya tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat selain pasung kira-kira jalan keluarnya yang bisa disampaikan untuk kondisi di daerah seperti ini dan untuk Relawan bagaimana terima kasih monggo dari dokter Arida apakah ada tanggapan untuk pertanyaan ini mas Vincent saya malah pertanyaan ini di NTT NTT itu kalau enggak salah di tahun 2017 itu sudah bebas pasung dari laporan menteri sosial moga-moga begitu tapi tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Aspi terkait dengan kasus pasung itu bagaimana caranya mungkin tadi cara-caranya Bu Aspi bisa diadopsi di Lumere yang tadi disampaikan oleh Bu Aspi tadi itu mungkin bisa diadopsi di Lumere jadi sehingga nanti pasung di Lumere bisa di apa di 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 pasung tapi kalau dari datanya NTT itu sudah di tempat saya tidak bisa dengar Halo Mbak Halo ya Mbak Aspi dari tempat macet-macet atau wifi enggak enggak lancar kalau dari Bu Aspinya terdengar terdengar baik Mbak Aspi Bu Aspi Nanti itu Pak Vincent bisa di beri cara-cara kita untuk melepas pasung itu jadi beliau kan tanya selain harus pasung apa dan saya pikir ya seperti tadi disampaikan Mbak Aspi pendekatan-pendekatan yang apa itu boleh nanti Pak saya sudah bisa Mbak Aspi sudah apakah sudah terdengar sekarang belum ini tadi Bu Siti mulai ini juga menyampaikan laptop ya ya Bu Aspi sepertinya halo ya halo ya Mbak Aspi halo kalau begitu mungkin terkait pertanyaan dari di mute tadi sepertinya juga tidak bisa terdengar jadi suara yang dari Zoom ini tidak bisa terdengar dari device-nya Mbak Aspi menikah ini mungkin mohon izin memohon tanggapan dari Dr. Roni tadi terkait pertanyaan dari Pak Vincent ini kalau saya sendiri sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah sampai pada pemberdayaan keluarga tetapi dalam bentuk pengasuhan kita waktu itu baik waktu itu kita uji coba baik kita waktu itu sampai pada taraf di saya ganti HP di daerah mana bisa kan suara saya dirjan itu 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 kemudian tapi ya hanya sebatas itu saja setelah itu tidak sebentar Dr. Roni sepertinya tiba-tiba dokter Roni juga putus-putus ini masih di mute juga dokter Roni oh ya monggo baik jadi kalau menurut saya dulu saya pernah sampai pada taraf pemberdayaan pada keluarga di mana penyediaan keluarga yang siap secara apa menjadi caregiver di dalam penanganan yang pasca-pasung itu tetapi ya setelah itu kemudian saya tidak mengikutinya lagi karena sudah tidak direhabilitasi lagi tetapi memang ada baiknya bahwa pelatihan pada keluarga itu dilakukan semenjak dia pertama kali masuk rumah sakit misalnya pada saat hari pertama dia di rawat itu sudah ada suatu pelatihan nanti pelatihannya macam-macam ya kalau dulu yang kita lakukan mulai dari psikoedukasi kemudian ada pelatihan terhadap kesiapan keluarganya sendiri ya tapi setelah itu saya tidak tahu lagi datanya bagaimana tapi itu memang harus dilakukan ya kesiapan pada keluarga demikian terima kasih dokter ini tadi mbak Aspi sudah jadi masuk apakah ada tambahan sedikit mungkin mengingat ini waktunya juga sudah akan berakhir begitu mbak Aspi mbak Aspi ya ya halo ya halo mbak ya bisa terdengar sudah jadi mungkin yang disampaikan dokter Roni itu yang disampaikan dokter Roni itu sudah cukup bagus gitu ya mewakili yang menjadi kebutuhan masyarakat termasuk tadi yang ditanyakan oleh mbak Siti bagaimana bila belum dari pasong belum siap untuk kembali ke masyarakat pada saat itu kami mencoba untuk mengusulkan adanya rumah antara itu tetapi ternyata sampai sekarang itu menjadi menjadi hilang begitu saja kemudian apa yang disampaikan Pak Vincent ini mungkin sebuah sebuah rasa yang yang dari mau mereh ini sebuah rasa yang sudah kemarahan yang sangat dalam gitu ya karena tidak tahu apa yang harus diperbuat pengobatan menjadi sulit karena akses obat juga sulit tidak ada rumah sakit jiwa sementara UDGJ disana mungkin masyarakatnya belum teredukasi dengan baik sehingga tidak tahu ini apakah ciri kampuk atau tidak tapi Pak Vincent jangan khawatir disana banyak justru banyak masyarakat yang bergerak seperti halnya kelompok KKI yang Panjengan ikuti dan juga dari kelompok gereja kelompok biarawan mereka sangat baik membantu bahkan membuatkan rumah aman nah ini mungkin yang nanti perlu kita sepakati bersama seperti yang tadi dokter Rony sampaikan jadi kalau membuat rumah aman berarti mereka itu dibuatkan rumah sendiri lebih layak dibandingkan pada saat dia dipasung karena memang itu satu-satunya cara untuk sementara ini karena kalau mau ke RSJ atau ke rumah sakit jiwa atau ke ke panti yang ada layanan kesehatan jiwanya membutuhkan waktu jalan darat itu sekitar 15 jam nah artinya ya memang sementara ini hal itu sudah bagusanya mungkin Pak Vincent perlu advokasi yang lebih dalam saya yakin Panjengan lebih tahu dari kami yang ada di Jogja mungkin saya pikir seperti itu nanti Pak Vincent kita bisa bicarakan juga dengan Dr. Arida Dr. Yub yang saat ini mungkin kebetulan menjadi narasumber jadi Panjengan sudah bisa melihat beliau mungkin seperti itu Mbak Puspa Mbak Aspi maturnuan sangat mungkin ada tambahan sedikit yang tadi terkait bagaimana situasi orang-orang yang mungkin masih berada dalam pemasungan ini ketika masa COVID tadi pertanyaan dari Bu Ika bagaimana situasi COVID ini berdampak pada pasien UDPC terutama yang masih dalam pemasungan kebetulan kami pada saat COVID menengok atau home visit pada tiga kasus pasien yang dilakukan pemasungan mereka memang tidak menggunakan protokol kesehatan karena keluarga beranggapan bahwa mereka tidak kemana-mana sehingga untuk apa harus ada protokol kesehatan tetapi pada saat kami home visit ya kita menggunakan protokol kesehatan lalu disitu kami melakukan edukasi nah justru saat ini yang perlu kita pertimbangkan tidak hanya COVID karena kalau COVID mungkin mereka sulit sedikit terpapar karena dipasungnya itu di hutan kalau tidak di hutan di rumah yang tersendiri lalu bagaimana justru yang berbahaya adalah penyakit bawaan lainnya yaitu tibi atau penyakit apa ya penyakit yang membuat dia malah semakin memburu itu tibi kalau dilihat dari posisi posisi dia dilakukan pemasungan karena tanpa alas tanpa tanpa alas kemudian tanpa udara yang masuk dengan memenuhi syarat matahari juga tidak masuk nah kesempatan untuk penyakit kulit penyakit tibi dan penyakit penyakit lain itu malah justru lebih kuat atau kemungkinan dia akan mengalami penyakit yang sejenis itulah kalau apakah COVID mereka selama ini kok keluarga tidak melihat ke arah sana gitu ya tapi saya tidak tahu mungkin ini perlu juga nanti dilihat untuk kasus-kasus pasung apakah memang mengalami gejala-gejala yang ke arah sana karena pasung itu seperti lagunya Ian Antono ya beralaskan tanah beralaskan tanah apa itu bergerami beralaskan tanah gitu kan Mbak Svi ya seperti seperti lagunya Good Bless gitu saya bayangkan ini saat jani malah lagunya Good Bless tapi ternyata secara fisik mereka tidak cukup bagus untuk menjaga kesehatannya pasti akan terjadi radang paru kalau melihat kondisi pasungnya yang sangat buruk gitu yang terakhir kami kemarin lihat itu dikokat tanpa jendela tanpa pintu jadi dimasukkan kemudian ditutup tanpa alas mandinya disemprot dari luar itu kan sudah sudah apa ya sudah sangat tidak manusia secara etis apakah itu etik tapi bagaimana keluarga tidak punya cara lagi menurut mereka seperti itu tetapi memang gangguan jiwa ini tidak hanya bisa tidak bisa terselesaikan hanya di rumah sakit tetapi memang harus sampai ke masyarakat jadi terima kasih Bu Aride yang selalu mendorong kami unit kesuamas untuk beride liar gitu sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan di masyarakat terima kasih terima kasih Mbak Aspi atas insightnya ini sebetulnya menarik sekali untuk dilanjutkan tapi ini mengingat waktu ini mungkin saya akan bacakan saja begitu tadi pertanyaan-pertanyaan di chatbox dan sudah dijawab juga begitu oleh Dr. Roni dari Dr. Trijoko terkait alasan melepas pasung ini sama atau tidak dengan melepaskan pemakaian ECT dari penanganan UDGC apakah dasarnya altruism atau beneficence dan berbeda begitu dari pandangan Dr. Roni jadi ECT masih kami gunakan karena dasar ECT adalah fully treatment hanya ada masalah dalam prinsip no harm sehingga saat ini ECT dengan medikasi digunakan karena ada evidence memang efektif sedangkan pasung sendiri secara history cultural melekat pada pengikatan yang tidak manusiawi sehingga melepaskan pasung harus dilakukan ada satu lagi sepertinya bagaimana dari Ibu Siti Mulyani bagaimana pasien pasca pasung yang belum bisa kembali ke rumah ini mungkin 1 menit untuk Dr. Roni dan mungkin 1 menit untuk Dr. Arida untuk tanggapan pertanyaan ini saya sebenarnya tidak berespon tidak bisa berespon terhadap hal itu karena ini sudah terkait dengan proses yang lebih besar mungkin Ibu Arida bisa menambah iya monggo Dr. Arida jadi mungkin kalau saya ini sudah satu lagi sistem yang harus kita buat mungkin di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi bagaimana shelter itu harus ada jadi kalau tadi Mbak Asmi bilang shelternya saja tidak bisa tersedia ya sudah jadi ini mungkin harus ada komitmen dari pemerintah daerah untuk membuat shelter itu saya yakin kalau membuat shelternya ideal ya jangan sampai pernah ada shelter tapi akhirnya itu masuk dia kembali jadi kenji lagi karena memang selernya tidak memilih persarangan mungkin masih perlu menjang untuk berusia sampai ada tarifurna kekatan Mbak Nabila Jey Jey mau termohon Dr. Arida PR-nya memang masih banyak ini ada satu pertanyaan lagi yang dituliskan di chatbox oleh Prof Yating Maniko juga sudah direspon juga oleh Dr. Roni begitu ya ini tentang consent jadi kalau pada anak disebut consent anak dilibatkan dalam proses walaupun belum atau tidak dapat memberi consent pada pasien gangguan jiwa yang ringan bagaimana tanggapan dari Dr. Roni pada gangguan jiwa ringan selama syarat kompetensi dan capable terpenuhi maka bisa ikut dilibatkan baik sepertinya sudah ya pertanyaan semua sudah insya Allah terangkum dan terjawab waktu juga sudah menunjukkan pukul 3 lebih 7 menit meskipun diskusinya ini seru dan kalau waktunya tidak terbatas mungkin kita bisa lanjut lagi mungkin nanti lain waktu kita berkesempatan juga mendengar cerita dari teman-teman di Indonesia Timur Kak Vincent tetapi karena sekarang waktu sudah metat begitu sudah saatnya berakhir jadi kami mohon izin untuk mengakhiri acara Rabuan Online JBMH pada siang hari ini terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada narasumber kita dokter Arida dan juga diskesan kita dokter Roni serta tak lupa bapak dan ibu peserta Rabuan Online kita pada siang hari ini semoga tetap sehat dan kita bisa berjumpa dalam sesi diskusi-diskusi di minggu-minggu berikutnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan akhirul kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang semoga hari-hari kita menyenangkan baik saya undur diri terima kasih